Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya akan menjelaskan tutorial bagaimana membuat daftar isi secara otomatis Dengan rapi, dengan cara yang sederhana Pertama, setelah kita buat artikel atau mungkin skripsi atau tesis Atau mungkin disertasi, atau tulisan best practice, atau tulisan ilmiah lainnya Setelah selesai, tentu kita membuat yang namanya daftar isi Misalkan saya siapkan di sini, lembar di sini, namanya daftar isi Kita ketikan di sini ya, daftar isi Nah, daftar isi ini kita mulai dari abstrak Jadi pada abstrak ini, langkahnya adalah di blok Kemudian, pilih di sini sebagai heading 1 Nah, kemudian kita posisikan saja di tengah lagi Nah, seperti itu Kemudian, daftar isinya juga kita blok seperti tadi Kasih heading 1 Dan ini isi-isi yang lainnya Di sini, judul-judul yang utama kita dijadikan sebagai heading 1 Direction Di sini ada Literature Review Jadi, pekerjaan langkah pertama adalah kita blok dan kita tandai sebagai heading 1 Artinya, nanti dia menjadi di posisi pertama dalam data isinya Kita jadikan semuanya Ini reference-nya, terakhir Oke Oh ya, satu lagi ada namanya Authentic Nah, jika sudah Nanti untuk sub-sub bug-nya Kita seperti ini Contohnya, di sini ada sub-nya Nah, ini tulisan dari sub-judul ini Kita masukin di heading 2 Kita kasih lagi, tadi dia A ya Oke, background Kita format saja di sini Di sini yang B tadi Dan selanjutnya Yang C Nah, begitu Kita posisikan cursors-nya di bawah data isi Kemudian kita ambil Reference Yang ini, Reference Kemudian tekan tabel of content dan klik contents Dan secara otomatis Langsung menjadi seperti ini Data isinya Dan ini sudah menyesuaikan pada halamannya Jika nanti kita perlu mengedit Halaman yang di bawah sini Tulisan-tulisannya Maka secara otomatis juga Nomor halaman ini akan terganti otomatis Dan titik-titik ini sudah tertulis ini Secara otomatis juga Demikian Tutorial singkat kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jika bermanfaat Silahkan di-share Silahkan di-comment Like Dan jangan lupa di-subscribe Untuk pengembangan channel youtube ini Sampai ketemu di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax